Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dari judulnya, pasti kalian bisa menebak kalau film ini bercerita tentang aksi pencurian Bukan aksi pencurian kaleng-kaleng, melainkan aksi pencurian kali ini didalangi oleh seorang jenius yang menyebut dirinya dengan nama Profesor Sang Profesor juga berhasil mengumpulkan para pencuri kelas atas di Korea yang memiliki visi dan misi yang sama dengannya Menasarankan gimana aksi dan keseruan mereka? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis Korea Utara bernama Ri Hongdan Yang diam-diam mengadopsi gaya hidup Korea Selatan seperti menonton drama dan mendengarkan K-pop Ia juga bagian dari ARMY, fans K-pop untuk grup BTS Tapi tak hanya itu, Ri juga bergabung dengan tentara sungguhan Sejak memimpin kedua Korea dan AS bertemu di Panmunjom, harapan atas penyatuan Korea Utara dan Selatan memudar seiring berjalannya waktu Namun tiba-tiba pada suatu hari, pemerintah mengumumkan pernyataan resmi terkait pembangunan zona ekonomi bersama Membentuk syarikat ekonomi yang artinya kedua Korea ini menggunakan mata uang yang sama dan tidak akan lagi berperang Warga Korea Utara juga bebas melintasi perbatasan ke Korea Selatan Sin kemudian berpindah ke tahun 2025 Zona ekonomi bersama atau ZEB berkembang sangat pesat Zona yang dulunya merupakan zona keamanan bersama yang menjadi simbol perpecahan Kini menjadi lokasi uji coba kerjasama ekonomi untuk memastikan perjalanan dan pekerjaan seluruh rakyat Korea Zona ini juga menjadi rumah bagi organisasi dan perusahaan dari dua Korea Rakyat Korea Utara menaruh harapan besar pada pembangunan ini Sebuah perusahaan besar Korea Selatan berjanji melakukan investasi di Korea Utara Testimoni dari orang-orang yang mengaku diuntungkan dari perubahan ini juga muncul satu persatu Namun Ri yang merantau ke Korea Selatan setelah keluar dari militer ditipu oleh broker imigrasi yang palsu Ri terpaksa bekerja di tempat hiburan malam milik seorang rentenir Tersiar kabar juga bahwa banyaknya pekerja imigran dari Korea Utara mempersempit peluang kerja bagi masyarakat Korea Selatan Sehingga konflik-konflik dua negara ini kembali memanas Pada suatu malam saat Ri menyerahkan uang setoran pada bosnya Si bos membujuk Ri untuk memakai narkoba agar lebih menikmati pekerjaan Tetapi Ri menolak Tidak lama kemudian datang dua lelaki bersama seorang gadis yang pernah menawarkan makanan pada Ri Gadis itu babak belur setelah dipukuli habis-habisan karena tertangkap mencoba kabur Ri yang melihatnya spontan mengucap kalimat yang kasar Si bos pun menjadi emosi dan mencoba memperkosanya Ri melawan dengan sigap ia mengambil pistol yang ada di sana Kemudian membunuh para penjahat itu Lalu membawa kabur semua uangnya Dan film Money Heist Korea pun dimulai Setelah satu tahun berlalu Ri mendapati dirinya telah menjadi buronan Ia dituduh membunuh dan merampok beberapa rentenir dengan senjata yang dibawa dari Korea Utara Ri tidak punya siapapun di Korea Selatan Ia merasa tidak memiliki tempat tujuan Dan peluru yang tersisa Ri berniat mengakhiri hidupnya Namun seorang pria misterius menghampirinya Ri yang merasa terancam langsung memutar pistol Tetapi pria ini menawarkan Ri bergabung dalam rencana besar miliknya Yaitu merampok sebanyak 4 triliun untuk mengubah dunia Pria ini menyebut dirinya Profesor Ia lalu memperkenalkan Ri pada murid-muridnya Profesor memberi arahan bahwa mereka akan berinteraksi secara nonformal tanpa memandang usia Serta menggunakan nama panggilan dengan nama kota sebagai pengganti nama asli Mereka tidak diperbolehkan saling mengetahui identitas satu sama lain Singkatnya tim Money Heist ini terdiri dari Rio Si peretas hebat yang mengira dirinya bisa menari Denver seorang mantan petarung yang dulu terlibat judi disertai kekerasan Moskow pria tua mantan penambang ahli menggali Yang sempat terlibat kasus perampokan dan merupakan ayah dari Denver Wanita seksi bernama Nairobi yang ahli dalam pemalsuan Juga ada Helsinki dan Oslo Premandarian Bian yang membunuh semua komplotan mereka sendiri sebelum kabur Kemudian ada Berlin Si pria asal Taichon Utara yang dikenal sangat kejam Serta Ri yang memilih Tokyo sebagai nama panggilannya Dan juga Profesor yang akan mengkoordinir perampokan tersebut Profesor menjelaskan mereka akan merampok sebesar 4 triliun won Sebagai pengganti harapan palsu yang diberikan atas kerjasama ekonomi Korea Selatan dan Utara Tanpa ada yang terluka ataupun mati Aksi mereka juga akan disiarkan secara langsung Target mereka adalah kantor percetakan uang zona ekonomi bersama 5 bulan kemudian Direktur Percetakan Uang ZEB Yang merupakan warga Korea Selatan bernama Yong Min Sedang ditemui asisten pribadi sekaligus lingkuhannya bernama Miseon Miseon mengabarkan dirinya tengah berbadan dua alias hamil Sementara di luar gedung para siswa dari satu sekolah Baru saja tiba untuk melakukan study tour Salah satu dari mereka merupakan anak seorang duta besar Amerika Ia bernama Anne Kim Setelah rombongan anak sekolah itu masuk Tokyo dan Nairobi yang sudah berada di sana melapor Bahwa para kurcaci sudah masuk Sedangkan yang lain akan mengambil ahli truk pembawa bahan percetakan uang ZEB Saat truk melintasi jembatan Rio mengaktifkan barikade untuk menghalangi jalan Lalu meretas sinyal komunikasi dan aksi mereka pun dimulai Denver, Helsinki, dan Berlin mengambil ahli truk Serta menukar paksa pakaian mereka dengan para penjaga Agar dapat masuk ke ZEB dengan sangat mudah Sedangkan di gedung ZEB, study tour telah selesai Anne pun berpisah dari rombongan untuk pergi ke toilet Sementara tim money haze tertahan di gerbang keamanan Karena identitas mereka mencurigakan Dan Yong Min terus didesak oleh Miseon Agar menepati janji bercerai dengan istrinya Lalu membawa keluarga Miseon ke Korea Selatan Yong Min kemudian berbohong dan mengatakan Kalau ia sudah melakukan fasektomi 10 tahun yang lalu By the way, fasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria Yang dilakukan dengan cara memutus penyaluran sperma ke air mani Yong Min pun lalu menuduh Miseon sengaja mengaku hamil untuk memerasnya Miseon tercengang dengan apa yang ia dengar Saat Yong Min berdebat dengan Miseon Ryo memasukkan identitas palsu Berlin pada sistem ZEB Sehingga mereka diperbolehkan masuk Dan tanpa basa-basi Tim money haze menyandra semua orang yang ada di sana Termasuk para siswa Tapi ternyata mereka kehilangan satu orang Yang sudah ditargetkan sejak awal Yaitu Anne yang akhirnya ditemukan oleh Tokyo di dalam toilet Semua sandra dikumpulkan dengan mata ditutup kain Dan ponsel mereka juga disita Saat situasi hening, tiba-tiba telpon kantor berdering Berlin mendesak Miseon untuk menjawab telpon Seakan keadaan di kantor baik-baik saja Dan hanya ada sedikit kendala jaringan Semua anggota money haze terkejut Melihat Miseon yang menutup telpon dengan marah Karena masih terbawa emosi pada Yong Min Di ruangan lain, Rio bersama Denver dan sang ayah Moskow Sedang berusaha membobot berangkas bank Mereka bersorak gembira melihat tumpukan uang Dan bermain-main di atasnya Setelah berkemas, Berlin menekan alarm keamanan Yong Min yang penasaran membuka sedikit penutup mata untuk mengintip Berlin malah menantangnya Ia mempersilahkan Yong Min melihat sendiri genjataan senjata Dengan polisi yang sebentar lagi akan terjadi Sebelumnya, profesor sudah menekankan jangan sampai ada yang mati atau terluka meski dalam keadaan terdesak Misi mereka sebenarnya bukan untuk merampok tetapi memancing baku tembak dengan polisi Mereka harus bertindak seakan-akan ketahuan saat bersiap kabur Ketika polisi datang, mereka harus kembali bersembunyi ke dalam Tim money haze pun bertindak sesuai rencana Namun, polisi yang merasa terancam menghujani mereka dengan tembakan dan mengenai Roy yang mendadak panik Anggota lain pun terpancing emosi dan menembak balik Tokyo menyadari perkataan profesor Tim mereka tidak menembak lebih dulu dan para polisilah yang memulai Tokyo teringat pada momen di mana ia mengajari Roy menembak Roy menanyakan alasan Tokyo saat patuh pada profesor Tokyo menganggap misi mereka adalah hal yang sangat serius Karena itulah, Tokyo tidak bisa membiarkan misi mereka gagal dengan adanya korban jiwa Ia pun melemparkan bom asap agar Tim dapat kembali masuk ke gedung sesuai rencana Tim sempat panik melihat Roy Tapi untungnya ia memakai rompi anti peluru Roy ternyata hanya pingsan dan juga syok Begitu berita perambokan menyebar, para pejabat Korea Selatan akan menghubungi Korea Utara Untuk membahas penyelesaian situasi ini Kedua negara sepakat menempatkan kepala polisi ZEB bernama Wo Jin Sebagai kepala satuan tugas gabungan antara polisi utara dan selatan Ketika hal seperti ini terjadi, Korea akan menjadi serotan bagi seluruh negara yang ada di dunia Di bagian lain Korea Selatan, tepatnya di Paju Wo Jin yang sedang menikmati hari libur Mendapat telepon yang memerintahkannya untuk kembali bertugas Sedangkan di gedung percetakan, tim Money Heis kini memperbolehkan para Sandra membuka penutup mata Semuanya diminta mengganti pakaian dengan yang sudah disiapkan Yaitu jam suite warna merah dan topeng khas Money Heis Berlin berjanji tidak akan ada yang terluka selama mereka bekerja sama Singkat cerita, Wo Jin pun kini sudah tiba di luar gedung percetakan Untuk bernegosiasi dengan para perambok Tiga jam telah berlalu dan peluru tim Money Heis diidentifikasi sebagai replika dari Korea Utara Saat ini diduga para pelaku berasal dari sana Wo Jin kemudian menemui Kapten Cha dari Kementerian Kamanan Negara Korea Utara Menurut Kapten Cha, kasus ini tidak memerlukan negosiasi Dan mereka hanya perlu mengirim pasukan khusus untuk menghabisi kawanan perambok Tapi Wo Jin mengkhawatirkan keselamatan para Sandra Karena menurutnya Korea Selatan adalah negara normal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia Kapten Cha menjadi tersinggung Tapi rupanya Wo Jin punya pengaruh dan power yang cukup kuat Jadi langkah ini ambil tetap bernegosiasi Wo Jin diberjulukan matahari karena bisa membunuh orang sambil tersenyum dengan cerah Sesaat kemudian koneksi ke dalam gedung telah tersambung Roy mendistorsi suara dan menghubungkan telpon pada Profesor Profesor mengungkap bahwa mereka sebenarnya hanya ingin mengambil uang lalu pergi Tetapi polisi membuat mereka terkurung lagi di dalam bersama para Sandra Profesor meminta bicara dengan petinggi Wo Jin pun mengajukan syarat agar mereka membebaskan para siswa lebih dahulu Karena berkurangnya Sandra akan mengurangi beban mereka juga Profesor sengaja berkata saran Wo Jin masuk akal karena komplotannya hanya berempat Lalu ia menutup telpon Hasil analisa suara menyatakan si penelpon alias Profesor berusia pertengahan 40 dengan aksen Korea Selatan Kini 11 jam setelah perampokan Wo Jin sangat marah mendapati pasukan khusus diturunkan ke gedung persetakan Karena menurutnya bisa saja Profesor itu berbohong tentang jumlah komplotannya Wo Jin bahkan diusir secara halus Pasukan khusus menetapkan strategi Mereka akan menargetkan area tengah dan tim umpan akan masuk lebih dulu Sedangkan tim penyusup bergerak bersamaan dari sisi kiri dan juga kanan Wo Jin yang sudah tidak diharapkan akhirnya pergi ke cafe untuk kencan dengan pria bernama Sun Ho Yang ternyata adalah Profesor Tentu saja hal ini bukanlah suatu kebetulan Melainkan memang bagian dari rencana Profesor Ia sudah mempertimbangkan segala kemungkinan secara matang Ia juga sudah menduga Korea Selatan akan mengirim Wo Jin pemimpin tim negosiasi Korea Selatan Memang ada beberapa orang yang berkecimpung di bidang yang sama Tapi sebagian besar dari mereka pernah terlibat berbagai skandal Sejak 2 bulan sebelum perampokan Profesor sudah mendekati Wo Jin untuk mendapat informasi siapa yang akan menangani kasus ini Ketika Wo Jin mengirim pesan bahwa ia akan datang ke cafe Profesor Maka dapat disimpulkan Korea Utara lah yang mengambil Ali Mereka harus bersiap untuk gencatan sejata Pasukan khusus pun mulai bergerak masuk melalui titik masuk sesuai perkiraan Profesor Yaitu gerbang utama, atap, parkiran bawah tanah dan pintu darurat samping dan juga area pemuatan Mereka terkejut melihat banyaknya orang dengan kostum yang sama menutupi semua jalan masuk Ditambah lagi dengan siaran langsung dari dalam gedung Yang memberitahukan semua Sandra memakai pakaian yang sama dengan perampok dan dilengkapi senjata palsu Sehingga pasukan khusus tidak akan bisa membedakan mereka Ditambah lagi yang masuk di siaran langsung adalah Putri Duta Besar Amerika Serikat yang masih terjebak di dalam Kapten Cha memberitakan pasukan khusus segera mundur Mereka tidak bisa menyelesaikan kasus ini dengan kekerasan Tim Mani Heis berterima kasih atas kerjasama para Sandra Lagi-lagi sesuai rencana Profesor Wo Jin diminta kembali melakukan negosiasi Setelah Wo Jin pergi, Profesor langsung menghubungi tim untuk melakukan misi selanjutnya Tujuan sebenarnya dari misi ini bukan untuk merampok atau mencuri Melainkan mencetak sendiri uang sejumlah 4 triliun Dengan mesin pencetak uang asli tanpa bisa dilaca karena uang itu bukan milik siapapun Setelah itu mereka akan menghilang dan perampokan ini akan tercatat dalam sejarah sebagai kejahatan yang revolusioner Episode ini dibuka dengan gambaran kehidupan di Sungai Yalu yang merupakan perbatasan Tiongkok dan Korea Utara Jalur ini sering digunakan banyak pembelot untuk kabur Jika beruntung mereka akan sampai di Korea Selatan atau negara bebas lainnya Tapi sebaliknya jika apes maka bisa berakhir kematian seperti ibu ini yang berusaha kabur bersama anaknya Sang anak yang selamat dipaksa menjadi buru dan ia sempat menjadi bahan buli namun melawan balik dengan berani Dan ia adalah Berlin kecil Setelah 25 tahun Berlin memimpin pemberontakan besar-besaran di tempat isolasi itu Para penjaga ditumpas habis dan semua pekerja paksa kini sudah terbebas dari neraka setelah bertahun-tahun terkurung di sana Sin kembali berpindah ke gedung percetakan 15 jam setelah perampokan pekerja dan siswa yang menjadi Sandra masih berada di bawah kendali Mereka dibagi dalam beberapa kelompok dengan tugas masing-masing agar tidak terlalu cemas Sedangkan di sisi lain Hwo Jin yang menjadi negosiator pulang ke rumah berganti pakaian Ibunya menanyakan hubungannya dengan pria pemilik kafe alias profesor Sang ibu sangat berharap bisa melihat putrinya hidup bahagia bersama pria yang baik sebelum ia tutup usia Hwo Jin hanya mendoakan ibunya panjang umur lalu berpamitan Ia juga berpesan saat bekerja ia akan sulit untuk dihubungi Setelah Hwo Jin pergi sang ibu pun langsung mencatat pesan itu di sebuah buku catatan Kini halaman gedung percetakan dipenuhi para wartawan yang penasaran tentang percobaan penyerangan tadi malam Mereka mendengar isu bahwa Kapten Cha dari utara akan diganti Tetapi Hwo Jin segera menyela dan memberi pernyataan yang menyelamatkan Kapten Cha dari amarah publik Atas kejadian ini Hwo Jin mengambil alih semua keputusan negosiasi Mulai dari menugaskan unit operasi khusus hingga setiap informasi yang akan diberikan pada media Hwo Jin memperkirakan situasi di dalam gedung Dari percobaan penyergapan yang gagal tadi malam setidaknya dapat diketahui para perampok membawa banyak senjata Mengingat ada anakim putri duta besar Amerika yang menjadi Sandra Negosiator maupun penyelamat harus bergerak dengan sangat hati-hati Hwo Jin kembali menelpon perampok untuk negosiasi Tetapi profesor yang mengangkat teleponnya malah menanyakan hal-hal vulgar yang bersifat pribadi Dan meminta Hwo Jin menelpon lagi jika sudah siap menjawabnya Hwo Jin mengajak timnya untuk mengulur waktu sampai para perampok kehabisan persediaan makanan Tapi kenyataannya justru tim manihaislah yang mengulur waktu Mereka malah semakin deluasa mencetak uang dan menggali terowongan dengan tenaga para Sandra Denver yang mengawasi penggalian sempat terpancing emosi karena perkataan Yong Min Berlin mengajaknya merokok sebentar dan berkata ia menjamin segalanya akan berjalan lancar Setelah itu Moscow juga mengampiri Denver Kesempatan ini digunakan para Sandra yang menggali untuk berdiskusi Yong Min mengajak mereka bekerjasama untuk menghubungi polisi Salah satu dari mereka pura-pura mengalami kecelakaan kerja agar Yong Min bisa menyelinap mengambil smartwatch di ruangannya Tokyo yang memiliki insting kuat seketika membergoki Yong Min dan menyerahkan pada Berlin Yong Min beralasan ia pergi mengambil kotak P3K Berlin meminta tim mengumpulkan semua Sandra untuk dibagi ulang berdasarkan asal mereka Korea Utara dan Korea Selatan Anne yang tidak termasuk dalam keduanya dipindahkan ke ruangan yang terpisah Berlin mengumumkan aturan yang baru Jika orang Korea Utara berbuat kesalahan maka orang Korea Selatan yang akan dihukum Begitu pula sebaliknya Tujuannya agar semua orang saling mengawasi satu sama lain dan perlahan lupa siapa musuh yang sebenarnya Sesuai arahan dari profesor Tapi hal ini tentu saja adalah opsi terakhir sehingga Tokyo marah pada Berlin Menurut Berlin ia hanya membangunkan sifat dasar dari manusia Saat jam makan siang Yong Min berusaha membujuk mision agar mengambil smartwatch untuk menghubungi polisi Percakapan mereka diamati oleh Denver Karena panik Yong Min memberitahu bahwa mision sedang hamil Ia tidak bisa bekerja terlalu keras Denver membawa mision beristirahat ke ruangan Anne Di sana mision melanjutkan rencana Yong Min Sementara Anne sengaja mengalihkan perhatian Rio yang bertugas mengawasi seluruh CCTV Dan berhasil mengambil alih senjata Rio Tapi karena tidak mengerti cara menggunakannya aksi Anne pun gagal Deteksi sinyal terlacak di kem penyelamat setelah mision menyalakan smartwatch Yong Min Mision pun langsung menghubungi nomor darurat Tetapi Denver masuk ke ruangan itu Mision menjadi kemetar dan ia berkata sedang mencari makanan Dan dengan polosnya Denver pun memberi semua makanan dan susu Yang sudah ia siapkan untuk mision Ia bahkan menghangatkan susu agar lebih enak diminum oleh ibu hamil Mision buru-buru merunduk mematikan smartwatch Tapi lagi-lagi Denver yang naif malah mengira mision habis dipukuli suaminya Yong Min Mision lalu menjelaskan Yong Min adalah pria beristri Ia hanyalah sin lingkuhan yang sangat ingin mempertahankan bayinya Denver kesal mendengarnya dan membawa mision keluar tepat saat Rio membawa anak ke ruangan itu Sedangkan di kem penyelamat Wo Jin menelpon profesor untuk mengetahui kondisi para Sandra Ia khawatir karena smartwatch yang tadi terhubung dan teridentifikasi milik salah satu Sandra yang tidak bisa ditelepon balik Wo Jin terpaksa menjawab pertanyaan vulgar sebelumnya dan menceritakan tentang orgasme bersama cinta satu malam Agar mendapat info tentang ponsel para Sandra Dari jawaban profesor, Wo Jin menyimpulkan tim perampok ini tidak menyadari tentang smartwatch yang sempat terhubung Anggota bagian IT menyarankan untuk mengirim SMS berisi link yang saat diklik oleh pengguna Smartwatch dapat diretas dan tim penyelamat bisa mendengar seluruh percakapan di dalam gedung percetakan Sementara itu di dalam, sif Sandra mulai berganti Denver melabrak Yong Min dan menuntutnya bertanggung jawab atas kemilan Miseon Miseon pun melerai mereka sambil diam-diam memasukkan smartwatch ke kantong Yong Min Kini 28 jam setelah perampokan, Yong Min pun pergi ke toilet untuk menyalakan smartwatch Sinyal terdeteksi di kem penyelamat Tapi ternyata bukan sinyal yang diharapkan Melainkan telpon petugas yang memesan makanan Karena Yong Min belum punya kesempatan menyalakan smartwatch Denver terus mengawasinya Profesor mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres Karena para penyelamat sepertinya sangat santai tidak seperti yang diduga Ia pun menyuruh Wo Jin untuk mampir makan ke kafenya Agar bisa menggali informasi tentang situasi terkini Di sana Wo Jin berkata dengan santainya Bahwa ia sepertinya bisa memecahkan kasus ini Profesor cukup terkejut Beberapa saat kemudian ponsel Wo Jin berdering Dan profesor pergi ke belakang untuk menghormati privasi pekerjaan Wo Jin Tapi Wo Jin melihat dari pantulan cermin pintu belakang tidak benar-benar tertutup Ia bertanya secara gamblang alasan profesor menguping pembicaraannya Profesor yang sedang menyamar sebagai pria bernama Sun Ho Menjelaskan ia sangat menyukai Wo Jin Dan khawatir Wo Jin sedang dekat dengan pria selain dirinya Wo Jin pun langsung percaya dan kecurigaan itu seketika hilang Ia merasa tidak enak sehingga langsung berpamitan Setelah Wo Jin pergi Profesor langsung memberitahu Berlin terkait smartwatch Sandra yang mencoba menghubungi polisi Semua Sandra kembali dikumpulkan Tapi diam-diam Yong Min mengklik link yang dikirimkan polisi Dengan berlindung di balik tubuh mision Sehingga kini tim penyelamat bisa mendengar situasi di dalam gedung Yong Min langsung menyerahkan kembali smartwatch pada mision saat Berlin memanggilnya Berlin meminta Yong Min untuk memeriksa semua Sandra dengan alat deteksi Karena ada seseorang yang mencoba menghubungi pihak luar Seketika suasana menjadi tegang baik di gedung maupun di camp Yong Min sengaja melewati mision tetapi Berlin memintanya mengulang lagi Dan benar saja alat deteksi itu berbunyi Untuk saja mision menggunakan kalung Sehingga Berlin mengira alat itu berbunyi karena perhiasan Tapi sialnya mision kelewat panik dan menjatuhkan smartwatch Berlin menginjak benda itu hingga hancur dan menyebabkan koneksi ke camp terputus Profesor memberi peringatan ke camp Jika kejadian seperti smartwatch ini terulang kembali Maka tidak akan ada kesempatan kedua Scene kemudian berpindah Dimana Berlin memerintahkan Denver Mengeksekusi mision dan menyingkirkan perasaan pribadi Bisa saja mision berbohong tentang kehamilannya Denver akhirnya menurut dan ia membawa mision ke toilet Berlin tersadar jam tangan canggih itu tampak sangat mahal Dan agak mustahil mision yang memilikinya Seorang pekerja yang sebelumnya ditumpalkan oleh Yong Min Dan mengiakan jam itu bukanlah milik mision Tapi milik Yong Min Yong Min mengelak dan ia bahkan tidak mengakui bayi yang dikandung oleh mision Sementara mision menangis terseduh-seduh saat Denver mengarahkan pistol padanya Denver sendiri juga bergelut dengan perasaannya yang sebenarnya tidak tega membunuh mision Tapi sesaat kemudian suara tembakan berbunyi Yong Min menjadi lemas langsung memeluk Berlin dan Berlin berbisik Sebenarnya ia tahu smartwatch itu milik Yong Min Melihat kekacauan yang terjadi Profesor menghubungi timnya tetapi Berlin tidak mau mengangkat Dan film pun bersambung Buat kalian yang ingin tahu bagaimana keseruan selanjutnya film ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi Kalau begitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya